Polsek Purbalingga berhasil mengungkap kasus pencurian di gudang PDAM Purbalingga. Petugas berhasil mengamankan satu tersangka dengan barang bukti puluhan meteran air PDAM, karung, sandal, dan sepeda motor. Jejaran Polsek Purbalingga berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan di gudang milik perusahaan daerah air minum Purbalingga. Petugas berhasil mengamankan seorang tersangka IL, 28 tahun, warga desa Wirasabak, Kecamatan Bukateja, Purbalingga. Dari tangan tersangka petugas mengamankan 26 buah meteran air milik PDAM, karung, sandal, dan sepeda motor. Kapolsek Purbalingga AKP Setia Adi mengatakan tersangka melakukan aksinya dengan modus merusak dinding gudang PDAM untuk mengambil meteran air. Pelaku dengan modus operandi, yaitu pelaku masuk ke dalam ruang gudang dengan cara meloncat dan mengeluarkan barang-barang hasil curian atau water ini dengan cara merusak dinding gudang, yaitu yang terbuat dari kalsipot. Selanjutnya, barang bukti yang sudah kami ampankan, antara lain 26 meter air, 2 buah karung atau kandi, 1 buah sandal jepit, yang selanjutnya 1 buah sepeda motor. Atas perbuatannya, tersangka akan dijerat dengan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan, adapun ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Purbalingga, Tarnowo, Satellit TV, mewartakan.